Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SFK Negeri Dua Pati Ibu Wakar Kesiswaan yang saya hormati Bapak-bapak Ibu Guru yang saya hormati anak-anakku semua yang saya sayangi dan saya pembakar pada pagi ini Alhamdulillah kita atas izin Allah SWT Alhamdulillah bisa berkumpul di Masjid Uri lalbab SNK Negeri Dua Pati dalam rangka membaikan jaka fitrah kepada Mustafi Oleh karena itu mari kita buka acara pagi ini dengan menggunakan acara basmala bismillahirrahmanirrahim untuk acara pagi ini adalah tunggal membagi jaka fitrah kepada Mustafi di lingkungan SNK Negeri Dua Pati dan nanti sebagian ada yang keluar daerah Oleh karena itu setelah kita buka acara ini maka saya aturkan kepada Bapak Apara Sekolah untuk memberikan sambutannya dan melepas jaka fitrah ini kepada Mustafi yang sudah didaftar sebelumnya Terima kasih Jumongko Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutannya terima kasih kita sudah sudah bisa mengumpulkan jangat-jangat dari warga jangat fitrah dari warga SNK Negeri Dua Pati khususnya dari siswa kelas 11 dan 10 dan siap untuk distribusikan kepada yang berhak yang saya hormati Pak Yairof Jigun dan teman-teman semangat buku Binarolis, wakil kesesuaan juga Bumini dan Pak Pomo anak-anak sekalian pengurus osis khususnya pengurus rohis rohis ulil al-bab ya komisitor al-bab SNK Negeri Dua Pati yang sesintai dan siap tanggakan pada hari ini kita akan menyalurkan berhas jahat yang sudah kita kumpulkan yang telah anda sekalian kumpulkan kepada yang penderita saya selaku pembina sekolah ini mengucapkan terima kasih atas kerja ikhlas panjen dengan semua karena kalau tidak ada keikhlasan dari panjen dengan semua kegiatan ini tidak bisa terlaksana dengan baik mudah-mudahan ini menjadi catatan ibadah di mata Allah SWT untuk panjen dengan semua untuk selanjutnya memang dari berisi yang saya baca itu konon dulu abdulnya jahat kita itu diserahkan setelah sholat subuh sampai sebelum sholat ibadah itu tapi itu dulu sudah sudah berbeda siwasa tangan sudah berbeda kalau dulu bisa berupa korma katakan di atap tinggal makan kalau sekarang di beras diserahkan diserahkan setelah sholat subuh sebelum sholat ibadah mau semuanya makan berupa beras karena pada ikat-ikatan cacat fitrah itu berupa makanan berupa makanan itu dari infeksi saya baca nah maaf kalau salah di koreksi lagi itu anak-anak sekalian pemerintah sosies dan rois yang saya cintai untuk selanjutnya untuk selanjutnya karena ini jahatnya berupa beras semakin cepat diserahkan semakin baik intinya rohnya jagat fitrah itu yang nanti di hari raya itu tidak ada umat yang lapar yang tidak bisa makan begitu itu dulu tapi sekarang saya yakin hampir sudah bisa makan semua di hari raya sama demikian kewajiban jagat fitrah ini harus kita kesanakan yang sesuai dengan perintah agama dan kalian sebagai amri jagat sekali lagi atas nama pribadi dan juga atas nama pribadi saya seharuskan terima kasih yang sesuai seharusnya telah bisa melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pembagian saya saat ini untuk selanjutnya sepenuhnya saya serahkan kepada Panitia untuk menyalurkan ke tempat-tempat yang sukses di data sebelumnya demikian dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim maka penyaluran jagat ini segera kita akan mulai demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Kepala Sekolah terima kasih sudah mengantarkan kita semua untuk membagikan jagat fitrah kepada yang berhak atau mustafik saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga apa yang disampaikan bisa kita laksanakan sesuai dengan petunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku terima kasih sekalipis dari saya saya tutup acara ini dengan ucapkan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh